Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun, masih lelang, jadi masih dibangun. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengungkapkan istana wakil presiden di IKN akan dibangun pada tahun 2024 ini. Hal tersebut disampaikan Basuki Usai menghadiri rapat pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Menurut dia, istana wakil pres Balu dibangun karena ada perubahan desain. Basuki mengebut presiden Jokowi Dodo atau Jokowi menilai ada desain yang harus direvisi. Oke, yang kedua tol bisa masuk bulan Juli. 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 Kalau airnya Juni. Airport sekitar Juli bisa. Sehingga itu, karena kalau ada airport ada tol, gak ada air, gak bisa. Jadi pertama air, dan airport, dan itu akan insya Allah Juli sudah siap. Makanya nanti 17 hari khususan insya Allah bisa dilakukan di sana dan beliau akan berkantor di sana. Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun. Ya, masih lelang, jadi masih dibangun. Kalau kantor presiden, istana presiden, insya Allah sudah siap pada bulan Juli itu. Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kami dengan desain yang juara sayembara pertama, tapi setelah dicek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kita revisi, nah itu nanti kita, gak tahu lelang ulang atau enggak itu, Nel. Tapi baru akan dimulai. Ini, tahun ini. Saya belum informasi pastinya, mudah-mudahan ya bangsa Juni-Juli baru. Ya, saya kira setahun. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax